Hai teman-teman semuanya apa kabar Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman Nah kali ini series berada di Mall Central Park Nah siapa yang belum pernah kesini Saya mau ajak teman-teman untuk jalan-jalan ke Central Park So let's go Hai teman-teman selamat datang di Youtube channel Ruby Herman Sebelum kita nonton jangan lupa untuk subscribe ya Karena subscribe itu gratis Yuk kita nonton selanjutnya Terima kasih Hai teman-teman semuanya Wow apa kabar saya Ruby Herman dan saya sedang berada di Central Park Dan pas banget ketemu dengan Pak Emil Property Expert Pak Emil saya mau nanya nih tentang Trend Property 2021 nih Pak Wah bagus sekali nih Oke Ruby kita sambil jalan ya Sambil jalan nih Kita jelaskan ya Asik Nah Pak Emil Wah seru banget ya jalan-jalan di Central Park ini Asik banget tuh eh tadi belum dijawab nih Si mau tanya Trend Property 2021 nih Trend Property 2021 nih Tanya mengenai Trend Property 2021 tuh sangat optimistik nih Optimistik ya Jadi kalau kita lihat itu seperti pemberitaan koran berapa minggu yang lalu Tersebut menyatakan bahwa tingkat capital gain itu per kuartal itu 1,6% Khusus untuk Jabodetabek Wow Jabodetabek Berapa tadi? 1,6% 1,6% Itu dari capital gain Iya itu per kuartal berarti kan per 3 bulan Jadi kalau setahun berapa? 1,6 x 4 Kali 4? Iya Wah lumayan ya Seperti kayak waktu beberapa bulan yang lalu pernah saya bilang bahwa sekitar 6-8% per tahun ya Iya Berarti ya tadi bapak bilang optimis ya Optimis Nah Apalagi kita bicara mengenai kondisi pasar properti residential nih Residential Iya Jadi kita bisa bicara masalah apartmen atau juga rumahnya Oke Jadi dengan kondisi pandemi gini juga tetap optimistik Optimis Untuk trend properti di 2001 Ya Seperti padahal juga optimis kita juga optimis ya Wow mantap pak Kalau bicara tadi kan bapak ajak saya jalan-jalan di Santral Park Itu kan asik banget tuh pak Nah kalau bicara bagaimana nih pak menurut bapak tinggal di pusat kota Wow Pusat kota otomatis pasti Pak Rubin udah lihat ya Hmm Bahwa kita bisa lihat fasilitas internalnya Iya Seperti apa terutama di CP Kalau fasilitas di pusat kota tuh pasti eksternalnya juga mendukung Hmm Nah eksternalnya kita bisa lihat tadi adalah sekolah-sekolah Universitas utama ya Sekolah tinggi Iya Itu udah banyak sekali Terus juga ada pusat hiburan Baya mal ya Terus juga ada pertantoran Terus juga ada semuanya tuh melengkapi daripada kebutuhan yang ada di internal Jadi internal sudah komplit Hmm External komplit jadilah suatu tinggal yang nyaman Tinggal yang nyaman di pusat kota Pusat kota Karena semuanya ada ya pak ya Iya Karena di dalam sudah ada A sampai Z buat apa kita keluar lagi ya kan Iya Nah gitu kita bicara tadi Capital gain nya akan naik terus Iya Iya Belum lagi kalau kita sewakan kita bilang kapitalisasi Hmm Jadi sudah ada capital gain, ada kapitalisasi Iya Hiburan ataupun juga fasilitas internal dan eksternalnya cukup Komplit Komplit ya pak ya Komplit Jadi udah ada kenyamanan just money dan batinnya Hahaha Lengkap ya pak ya Komplit Gak perlu takut ada covid teman sekali Iya Kalau kita just money dan rohani nya kita Tenang Iya Senang Iya Itu pasti akan bisa mengalahkan Apalagi kalau tinggal di pusat kota tadi Iya kan Entertainment nya banyak Iya Happy sekali kan Imun nya jadi naik terus ya Karena investasi kita kan menaik terus Gak mungkin terus Investasi naik terus ya Iya Jadi imun juga terjaga Imun juga terjaga Imun terjaga Jadi kita tambah sehat ya pak ya Iya Nah tadi bicara kita kan di Central Park Itu merupakan kawasan dari Podomoro City pak ya Iya Nah sebenernya ada apa saja sih pak di sana pak? Kalau kita bicara kawasan di Podomoro City itu sangat lengkap sekali ya pak Iya Jadi kita bisa lihat tadi ada Ruko Iya Shopping Arcade Yang empat lantai Iya Terus disitu ada Terutama yang lagi happening di Mall Saint Rapa Yang terhubung dengan New Soho Mall New Soho ya tadi Tadi ada apa Sky Bridge ya Sky Bridge kita jalan di Sky Bridge Wah Banyak orang selfie tuh Kalau sore sampai malam Iya Iya Terus juga ada perkantoran terutama Jadi kita bisa lihat APL Tawa Iya Di samping APL ada juga Capital The Capital Terus juga ada beberapa apartemen disitu Hmm Dan yang terakhir ini adalah Kondominium Grand Medicine Oh Jadi kalau beda apartemen kondominium itu Sekitar 10 sampai 15 unit per lantai Oh Ngomong-ngomong nih pak Kan tadi Bapak udah sharing itu Ya Tinggal di kawasan Ya kan Podomoro City Ya kan deket Central Park Ada Tribeca dan lain-lain Ngomong-ngomong ini masih ada gak sih pak Kesempatan untuk tinggal disini Wah masih banyak sekali Mas maksud saya bukan unit money Iya Masih ada kesempatan ya Masih banyak kesempatan untuk Berinvestasi Mendapatkan keuntungan Berkali-kali lipat Hmm Nanti kita hubungin Bu Evelyn ya Oh mau dong Saya penasaran nih pak Evelyn nanti akan menjelaskan Kita lebih komplit lagi nih Oh iya Oh iya Di situ juga kita bisa cuan tuh Hahaha Kalau gitu saya penasaran nih pak Yuk pak Kita pergi ke lantai atas Oke yuk Bagus ya Bagus ya Oke Bagus ya Heee 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 Nah ya nih pak rubi Jadi kita Lihat tuh bagus sekali ya Kondisinya ya Heee Dan juga suasananya kan Asri Udara juga banyak masuk ke sini. Dan apalagi kalau investasi di sini ya, gue Evelyn, ya. Betul sekali. Karena ada perkapitalisasi tadi untuk kalau sewa, capital gain-nya naik. Tadi kita udah bilang kalau misalnya per kuartal itu 1,6%, apalagi kalau per tahun, just money happy. Batini juga happy karena kita bisa lihat investasi kita naik dan juga tinggal di sini juga senang. Otomatis, You Moon juga naik. Wah, asik banget. Ngomong-ngomong ini namanya apa sih, Pak? Apartemennya ini, kondominiumnya kita namanya Grand Medicine. Mungkin Bu Evelyn boleh menjelaskan. Oh, Pak Ruby belum tahu ternyata ya. Belum tahu. Pas banget. Saya jelasin dikit aja deh ya. Boleh. Nah, ini namanya Grand Medicine Kondominium. Grand Medicine. Tadi saya lihat Pak Ruby sama Pak Mirna udah kata-kata udah klien piling ya. Iya. Oh, senang bisa diajak. Oh, yaudah. Memang. Itu konsepnya kita Grand Medicine itu ya itu. Tinggal di dalam suatu kawasan yang semua sudah serba ada. One stop living. One stop living. One stop living. Bisa saya katakan, kita ini pertama ya. Pertama sekali ada di Jakarta. Wow. Konsep ini. Jadi benar-benar kalau tadi Pak Ruby sudah lihat ada mall. Iya, iya. Mall kita kan happening terus tuh ya. Happening banget tuh ya. Happening banget tuh ya Pak Emil ya. Diajak Pak Emil ya. Ada Sky Bridge-nya kaya Soho. Ada Hotel Pullman. Ada sepanjang jalan itu ada shopping arcade. Nah, ruko-ruko kita tuh. Jadi secara investasi kata Pak Emil juga yang tadi naik banget. Benar-benar. Enak banget. Nah, jadi masih ada kesempatan nih untuk tinggal di sini ya. Pastinya. Pastinya. Tapi kesempatan itu harus cepat diambil Pak Ruby. Wow. Sebelum kelewatan ya Pak Emil ya. Nanti kalau udah lewat timnya susah. Kesempatan sih hilang. Iya. Dan ini tinggal jalan kaki ya ke Central Park. Cuma tinggal jalan kaki. Betul sekali. Wah, saya pengen nih. Pengen lihat-lihat. Pengen tahu speknya dan juga tipe-tipe yang ada. Tapi saya buru-buru nih Pak Emil. Waduh, buru-buru amat sih Pak Ruby. Iya nih. Pak Ruby mau kemana? Expert perfilman kita nih Pak Ruby. Aduh. Kebetulan ada janji. Oke. Dekat sini juga sih. Oke. Gimana kalau kita atur waktu lagi? Boleh. Minggu depan gimana Pak Emil? Boleh. 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 Boleh teman-teman. Boleh. Boleh. Baru Bilas datang ke kantor marketing kita aja ya. Langsung datang ke kantor marketing galerinya. Kita ganjen ya minggu depan ya. Betul. Di apartemennya langsung. Di condominium kita langsung. Di condominium langsung ya. Iya. Saya tunggu loh. Saya mau lihat langsung nih fasilitas dan juga tipe-tipe yang ada di Grand Medicine. Boleh banget. Saya ajak Lili. Nah buat teman-teman seru banget nih bincang-bincang saya bersama property expert dan juga ada ibu Evelyn. Minggu depan saya mau ajak teman-teman untuk langsung lihat di Grand Medicine-nya seperti apa bentuknya. Jadi nantikan video selanjutnya. Saya Ruby Herman dan juga ada Pak Emil. Sampai jumpa. Bye bye. BYE BYE